Jasa para pahlawan, para ulama' yang telah memperjuangkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membaca surat al-fatihah Al-Fatiha Alhamdulillahimmanasyaitu al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Iyaka surat al-masna'in Surat al-Masna'in Alhamdulillahimmanirrahim Selesai Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan kubur Supaya berkenyurupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segerak bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Menjegaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan kerayaan kerakyatan Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha isa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan memujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amba Ba'adu Yang terhormat pengasuh Wadah pesantren Hamadatul Quran Rumah K. Haji Ainul Yaqin Yang sebentar lagi Akan tiba di tanah air Mudah-mudahan beliau mendapatkan gelar haji yang mabrur Dan memberikan kesehatan Sehingga bisa kembali memimpin kita bersama Yang terhormat para ustad dan ustazah Para pengurus dan para santri Rahimahkumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tahunan Yaitu upacara bendera Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Semoga kita bisa meneladani Para juangan, para pahlawan Kita bisa mensyukuri Ni'mat kemerdekaan ini Yang pertama cara kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Adalah dengan cara kita mengucapkan Hamdalah Marilah kita mengucapkan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Kalau tidak ada perjuangan Para ulama Para pejuang Maka kita tidak bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan Oleh karena itu Tidaknya kita juga bisa meneladani perjuangan beliau Kalau dulu beliau itu berjuang dengan mengangkat senjata Lalu sekarang sudah tidak usum Sekarang sudah ganti perjuangannya adalah dengan sampean itu Rajin belajar Belajar, ngaji, singtananan Itu sudah merupakan sumbangsi perjuangan sampean kepada bangsa ini Oleh karena itu Kita mensyukuri kemerdekaan ini Adalah dengan cara belajar yang rajin Mengaji singtananan Dan nanti kita kembali ke masyarakat Mengabdi untuk agama musa dan bangsa Yang pertama itu Yang kedua Kami ingin menyampaikan sedikit yang disampaikan Yang pernah disampaikan oleh Bapak Bung Karno Beliau pernah menyampaikan bahwa Beliau itu lebih menyukai Pemuda Yang suka pekerjaannya itu Ngopi sama ngerokok Sambil memikirkan nasib bangsa ini Daripada pemuda yang kutu buku Tapi hanya memikirkan nasibnya sendiri Senada dengan ini disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Beliau itu lebih cinta Lebih senang kepada seorang santri Yang biasa saja Tapi dia itu ikhlas Suka berkhidmah kepada pesantren Daripada santri yang pintar Rajin ngaji Tapi tidak mau berkhidmah kepada pesantren Tidak peduli kepada pesantren Mengapa? Karena santri yang peduli kepada pesantren Berkhidmah kepada pesantren Ia akan memiliki potensi Lebih potensi ilmu yang bermanfaat Daripada mereka yang tidak berkhidmah Di pesantren ini kita Dilatih ya Dilatih, diajari Gimana kita itu berorganisasi Kita juga harus tetap belajar Rajin mengaji Dan di samping itu kita juga harus Menumbuhkan sikap kepedulian Sikap care Minimal kepada sesama temannya lah Utamanya kepada pondok Jangan sampai ada anak Mengwaji singkutananan Yang mengwaji Padahal ada temannya Di sampingnya itu mengeluh Kesakitan ya Tapi tidak dipedulikan ya Karena mengejar setoran Ya setoran itu juga bagus Dan mengejar prestasi juga bagus Tetapi Kepedulian kepada sesama Itu juga tidak bisa ditinggalkan Kalau kita peduli kepada sesama Itu sebenarnya kita sedang Mempedulikan kita sendiri Kalau kita berbuat baik kepada orang lain Itu pada akhiratnya kita sedang Berbuat baik kepada diri kita sendiri Kalau samping itu berbuat baik Itu sebenarnya samping itu sedang Memperbaiki sesama sendiri Dan sebaliknya Nek awai Dewi Tidak geleng Apik karol ponco Tidak mau care Peduli sama temannya Sebenarnya kita sedang menanam Keburukan kepada diri kita sendiri Oleh karena itu Saya berharap Kepada para samping semuanya Kita semuanya ini Ini pondok kita bersama Kita jaga bersama Yang ketiga Saya harapkan semuanya Juga bisa istiqomah Istiqomah mengaji Istiqomah belajar Dan seterusnya Meskipun terkadang istiqomah itu Memang rasanya itu berat Kalau istiqomah itu berat Yang ringan itu Istirahat Yang cantik itu Istianah Seperti hanya iman Iman itu kan bisa yazid Wayangkus itu kan Ya Al iman Yazid Wayangkus Iman itu bisa naik Bisa Turun Was semangat Dan semangat pun demikian Semangat juga bisa naik Bisa turun Inkan Inkan Semangat Hukum Ziyadatan Fa'alaikum Bil istiqomah Kalau sampai yang sedang semangat Nah ini Semangat harus dijaga Supaya semangatnya Bisa terbistikomah Tapi sebaliknya Wa inkana Semangat Hukum Luqsun Fa'alaikum Bil muhasabah Kalau kita lagi Tidak semangat Nah ini kita perlu Muhasabah Perlu Berintropeksi diri Mawas diri Kira-kira kenapa ya Saya kok males ya Oh mungkin saya Nihatnya kurang bener Oh mungkin saya lagi Gelau Oh mungkin Lagi sakit dan seterusnya Ini perlu Mawas diri Perlu berintropeksi Nah makanya kita harus Bisa memanage Bagaimana ketika Semangat itu Yazid Wayangkus Dan yang terakhir Ini ada sedikit Pantun ya Tadi saya mengoret Sebuah pantun Tidak tahu ini pantun apa Pokoknya Dengarkan saja Masakan makbarokah Enak sekali Racikan bu Umi Sedap rasanya Enak Kalau enggak koperasi Pengen dan kasmi Beristikomahlah Merocahannya Kalau mau tepat tangan Boleh tepat tangan Ya Mbak sulis nikah Di balik papan Berbulan madu Di pasar kandangan Para ulama Para pahlawan Kita syukuri Nikmat kemerdekaan Buah buku Buah buren Bunga anggrek Bunga menghati Beribu-ribu Pondok pesantren Hanya PPHG Yang tetap dihati Dari palu ke Surabaya Ke Surabaya Naik sepeda 20 tahun Mbak Azza di dunia Sampai sekarang Masih bumbu saja Bawa cangkul Pergi ke sawah Sampai di sawah Menanam padi Aku sangka Mbak Vina mau nikah Semoga dapat Kangkang dihati Amin Ustazah Dewi Suka berselfie Ustazah Sakinah UTW Tasmi Doaku selalu Kepada sanggian semua Nahki putri Soleh dan kaya Punya suami Amin Sego liwat Lawet jelantah Sego rawon Kurang uya Ampun tanglet Kapan Mbak Viki nih kah Mbak Viki Pacar mawan Dia ini dari gajah Hari Senin Hari Selasa Rabu dan Kamis Jumat dan Saktu Itulah nama-nama hari Kumkum ningkali Nanggur Watu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam